kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah temen-temen di video kali ini saya akan memberikan informasi kalau misalkan Samsung Galaxy A52s 5G ini sudah ada update terbaru di 1 Desember ini ya saya cek 1 Desember ini kalau kemarin itu saya belum dapat temen-temen tadi saya cek ternyata ada ya Oke ini kalau meresai be mantap karena update-nya kali ini wih mantap temen-temen ini update-nya ya Oke kita coba lihat di sini informasinya apa aja nih ya update terbaru kali ini untuk Samsung Galaxy A52s 5G ini temen-temen Oke langsung aja di sini masuk ke dalam pengaturan kemudian di sini temen-temen bisa lihat ya di sini saya sudah ada update perangkat lunak unduh dan install atau temen-temen nanti kalau misalkan enggak ada notifikasi atau enggak ada otomatis notifikasi temen-temen langsung saja masuk ke dalam setting dan nanti di sini itu temen-temen langsung menuju ke tentang ponsel ataupun nah ada di sini ya update perangkat lunak atau temen-temen langsung aja di klik tersebut nanti langsung otomatis mengecek temen-temen apakah ada update atau tidak dan sekarang di sini saya sudah cek dan ternyata ada update temen-temen ya Oke langsung aja di sini kita coba lihat ya Nah ini dia nah ini terakhir diperiksa 1 Desember 2022 temen-temen Oke langsung aja di sini kita klik dan ini dia temen-temen ya kita tinggal install aja karena tadi sudah kita download ya Nah di sini pembaruan One UI 5 wih mantap temen-temen ya One UI 5 dan juga sudah menggunakan Android 13 dih mantep ini ya ini sih Samsung duluan-duluan aja ya di sini ya Oke untuk seri Xiaomi saya masih di Android 12 aja ini Samsung udah duluan-duluan aja ya Oke Nah di sini ini teman-teman bisa lihat One UI 5 menghadirkan personalisasi yang lebih kuat dan memudahkan Anda menyelesaikan berbagai hal di perangkat galaksi Anda wih mantap ini panjang banget teman-teman kebawah ya bisa lihat di sini ada desain visual ya desain visual icon dan juga ilustrasi aplikasi baru katanya simbol icon lebih besar untuk tampilan lebih berani katanya belum pernah semulus ini wuuh jadi nanti di One UI 5 ini akan terasa lebih mulus katanya seperti itu teman-teman ya Oke nanti kita akan coba lihat lah ya atau reviewnya nanti setelah update itu seperti apa ya Oke kemudian di sini kustomisasi sesuaikan layar kunci Anda cukup sentuh dan tahan layar terkunci untuk mengedit katanya wih mantap ya lebih banyak pilihan wallpaper wissel papernya lebih banyak katanya ya kemudian juga ada di sini mode atau rutinitas pilih mode berdasarkan aktivitas Anda mode waktu tidur mode ataupun lebih mudah atau menemukan rutinnya seperti apa nih prastel katanya ya periksa rutinitas apalah itulah pokoknya widget layar depan be multitasking nah ubah tampilan Anda dengan gesture beralih dari layar penuh ke tampilan layar terpisah dengan menggeser dari bagian bawah layar ke atas menggunakan dua jari dua jari langsung nanti terbelah atau split screen bidih mantap nanti kita coba lihat teman-temannya setelah update ke One UI 5 dan juga Android 13 pastinya wih mantap ini ya termasuk kalau driver game nanti masih bisa aktif atau tidak ya nanti ya kita coba lihat teman-teman Oke kemudian sini ada perangkat yang terhubung lakukan lebih banyak dengan perangkat Anda yang terhubung ya sembunyikan notifikasi di TV Anda putar suara dari ponsel Anda di perangkat apa nih Chrome case manapun mantap kamera dan galeri wajum lebih mudah dengan satu tangan bila zoom telah dipadatkan sehingga Anda dapat memperbesar atau memperkecil lebih jauh dengan sekali gesekan bih mantap teman-teman ya ini ya kemudian apa lagi nih disini dapatkan bantuan dengan mode pro icon bantuan akan muncul dalam mode video pro dan pro pro I pro ketuk icon untuk mendapatkan tip dan panduan katanya ih mantap ya ini mode video pro nya sangat diandelin buat video teman-teman ya buat saya buat konten ini Samsung Galaxy Alimundo S mantap sih kameranya ya Oke kemudian sini apa lagi nih mengubah sekali ambil mode sekali ambil telah disederhanakan dan lebih cepat opsi membuat lebih cepat dan lebih mudah mendapatkan bidikan yang bagus wah berarti ini bener-bener global ataupun bener-bener hampir semua sisi teman-teman ya update kali ini ya kamera performance kemudian tampilan apalagi tuh ah hampir semua ini ya game juga nanti katanya beda nih teman-teman kemudian juga ada editor foton editor video ya tuh ini ini ya ini baru lagi nih One UI 5 Wah sepertinya disini saya akan agak lama dulu ya coba-cobanya dulu teman-teman mungkin satu sampai dua hari sampai nanti maksimal apa aja yang baru di Samsung Galaxy A5 5G ini setelah update ke One UI 5 dan Android 13 ya nanti saya akan informasikan teman-teman mungkin satu sampai ya tiga hari maksimal lah saya nanti akan langsung buat videonya teman-teman seperti itu ya emoji air dan stiker air uh banyak sih soalnya ini teman-teman ya stiker emoji air yang baru katanya ya kemudian apalagi keyboard Samsung keyboard Samsung mengekstrak dan memindai teks Oke dapatan sarana berdasarkan teks dan gambar ambil teks dari gambar atau layar manapun wuh mantep ini teman-teman ya notifikasi pengaturan notifikasi pilih jenis notifikasi yang dapat dikirim melalui aplikasi tetap letak baru untuk notifikasi icon aplikasi lebih besar sehingga mudahkan untuk melihat aplikasi mana yang mengirim notifikasi katanya ya apa mungkin kayak Dynamic Island gitu ya teman-teman ya Oke kemudian kita coba lagi sini ah lebih banyak opsi lainnya untuk RAM plus katanya RAM plus sekarang dapat Anda non-aktifkan sepenuhnya dalam perawatan perangkat jika Anda tidak membutuhkannya atau tidak ingin menggunakan ruang penyimpanan apapun Oke jadi yaitu untuk virtual RAM nya nanti kita bisa non-aktifkan dalam secara penuh temennya jadi sama sekali tidak mengambil ruang daripada ruang internal ya otomatis optimal perawatan perangkat membuat ponsel Anda berani lebih dengan mengeluarkan optimal lebih latar belakang untuk menjaga ponsel Anda dalam kondisi baik mantep ya mengatur ponsel Anda untuk mulai ulang secara otomatis Oh keamanan privacy aksesibilitas Wah banyak banget lihat teman-teman ini ya tuh uh uh banyak ini ya oke dan perlu teman-teman ketahui disini ya setelah nanti update ataupun ke pembaharuan ke One UI 5 jadi ada beberapa aplikasi itu memang yang perlu diperbarui sel terpisah jadi tidak otomatis teman-temannya jadi ada update tersendiri nanti kedepannya seperti itu ya ih mantep ini nanti teman-teman yang udah pakai Samsung Galaxy A52s 5G ini bisa dibaca-baca aja ya di sini ya untuk apa aja sih pengaturannya dan di sini Oh lihat teman-teman di sini ukuran ya ukuran update-nya sebesar 2 giga ya 2.121 megabyte atau 2 gigaan lah ya ini untuk update-nya itu sebesar 2 gigabyte teman-teman nah ukurannya 2.121 ya oke seperti itu teman-teman ya dan di sini saya akan langsung langsung aja apa namanya install aja nih di sini kan tuh langsung aja kita install ya Huh mantap harap tunggu pembaharan sistem Android jadi seperti ini bedanya dengan Xiaomi yang untuk Samsung mantap nih kita bisa secara resmi mendapatkan ataupun merasakan Android 13 ya Android 13 di Samsung dan nanti di Xiaomi mungkin menyusul teman-teman ya untuk Android 13 dan MIUI 14 nanti di Xiaomi ya oke ini kita sedang melakukan pemutakhiran katanya mungkin ya di sini beberapa perlu beberapa waktu ya mungkin sekitar ya kalau Samsung biasanya sih nggak lama sih teman-teman seperti itu oke itu aja mungkin video kali ini ya bagi teman-teman di sini pengguna Samsung Galaxy A52s 5G atau dengan device Samsung lainnya nggak ada salahnya di cek aja teman-teman kalau misalkan belum ada notifikasi dan ya kalau ada notifikasi langsung saja update teman-temannya ke One UI 5 dan Android 13 mantap sekali teman-teman ya Oke itu aja mungkin video kali ini benar-benar ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya sip